Dalam tahun 23 ini, kita mendapatkan informasi kegagalan daripada usaha membuat lumbung pangan Indonesia. Bertriliun-triliun rupiah dikelontorkan untuk membuka melahan, entah itu hutan, entah itulah gambut di berbagai pulau. Jadi, di Irian Jaya yang berada di paling timur, Merauke, pada menjelang merdeka dulu, Belanda telah mempersiapkan. Belum digarap secara sempurna, kemudian ditinggalkan karena terjadi kemerdekaan daripada Republik kita, Tanah Air Indonesia. Kemudian diulang kembali pada tahun-tahun belakangan ini, ribuan hektare namun terbengkelai. Kalau seribu, umpamanya, kemudian yang tergarap itu seratus, itu masih lumayan. Tapi puluh-puluh ribu, hampir semuanya terkendala. Kemudian di Kalimantan, kemudian di Sumatera, demikian juga. Saya menelak bahwa kegagalan itu karena konsepnya sama sekali tidak melibatkan pelaku pertanian. Yaitu petani. Jadi, waktu pembukaan lahan, petani tidak mengerti bagaimana membukanya. Waktu penciptakan sawah, petani juga tidak memahami. Kemudian setelah sawah jadi, petani diajak untuk menggarap, dikasih modal, dikasih bibit, kemudian ditinggal. Maka terjadi kegagalan di mana-mana. Di Sumatera gagal, Kalimantan gagal, Irian gagal. Sekali lagi, kalau seribu, kemudian hasil seratus bisa digarap, boleh petani dengan baik, mungkin gagalnya tidak total. Tapi ini ratusan ribu, tidak sampai seribu yang bisa digarap dengan baik. Nah ini, tidak kita pahami cara yang seperti itu. Sedangkan modal yang dikeluarkan, dikelontorkan, atas nama food estate, itu luar biasa besarnya. Andainya itu, seh yang melakukan, saya yakin, kalau tidak seratus persen, sembilan puluh persen itu bisa jalan. Karena, semuanya, dijamin. Nah, sedara-sedara, dalam hal ini, 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 seh ingin memberi koreksi, tapi secara nyata. Direkt koreksi, tapi dengan hal, dengan perbuatan. Maka, terkala kita masuk ke hal mahera, di suatu tempat, hal mahera barat, yang tidak ada satu bidang sawah pun, yang dicetak, dan yang dikerjakan, dengan baik. Saya mau, memberi koreksi itu, di sana. Di tempat yang, tidak ada sawah. Di sana ada sawah, ratusan hektar, konon, sudah dibuka, pada entah tahun berapa, tapi, tidak bisa dijalankan, antara air yang masuk, untuk mengairi sawah, dengan, terkala ada air besar, yang datang, dari hujan, tidak ada jalan keluar. maka sepanjang tahun, lahan yang konon, dicetak itu, sama sekali, tidak berfungsi, yang berarti. Nah, saya, mau memberikan, koreksi, atau kritik, ebawon. Kritik ebawon itu, kritik membangun. Di tempat sana, ada lahan, yang awalnya, disiapkan, untuk transmigrasi, berjalanlah, lombang pertama, transmigrasi, yang kedua, disediakan, 300 hektar, namun, tidak berjalan lagi, transmigrasi. Saya, mohonkan di situ, 100 hektar minimal, untuk percontohan. Sebagai kritik, ebawon. Kritik, membangun. Gimana nanti? Tentunya, sistem modern, tidak kita tinggalkan. Tapi, sistem tradisional pun, kita gabungkan. Dari spirit tradisional petani, dengan modern, sistem pertanian, kekinian, itu digabung. Apa itu artinya? Tempat di situ, ada petani, yang petaninya adalah, belum modern, maka, ketika kita membuka, lahan itu, kita konsolidasi, maknanya, kita ajak petani, untuk melihat, setelah melihat, kita berikan, informasi, begini, yang dinamakan, konsolidasi. Kemudian, kita libatkan, untuk dapat, me-operationalkan, peralatan-peralatan yang ada. kita libatkan, tentunya, sebagai, yang pertama adalah, peserta kerja. Berarti, konsep kita bahwa, pembangunan dari desa ini, yang kerja adalah, masyarakat di situ, masyarakat petani kah, masyarakat desa di situ kah. Pertama melihat, kedua, kita kasih, informasi, ketiga, kita libatkan, untuk, untuk, meng-operationalkan, peralatan-peralatan yang ada. Sehingga, petani, atau masyarakat setempat, terlibat, dari sejak dini. Terlibat, dari sejak, membuka. Kita sampaikan, biaya pembukaannya sekian. Maka, kalau pembiayaan sekian, harus mendatangkan, hasil, seperti, yang dikeluarkan, permudalan itu. Kalau seperti ini, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang, petani itu, merasa dirinya, terlibat, di dalam, pembukaan, atau, konsolidasi lahan, untuk, mempersiapkan, pangan mereka. Bagaimana, dengan nilai ekonominya? Ada barang, ada pembayaran, itu siapapun, akan begitu. Daripada, tidak ada barang, ambil dari tempat jauh, dan membayar mahal. Maka, nanti nilai ekonominya, akan lebih, ekonomis. Mengapa? Karena ada barang, produksi, daripada, pertanian, terpadu tadi, yang terlibat, di dalamnya, masyarakat desa itu, kemudian, menghasilkan, yang kerja, mendapat upah, yang punya modal, mendapat untung, dan diberikan, pada masyarakat, setempat, hasil yang, dihasilkan oleh, pertanian, yang dibuat tadi. Nah, ini konsep ini, akan kita lakukan. Dan, pasti bisa dijalankan. Karena apa? Kita ikut, bersama-sama. Jadi, bukan diserahkan, pada pemberong. Kita, bersama-sama, masyarakat desa itu, diajak, dengan sistem apalah. Tapi, yang jelas, siapa kerja, dapat upah. Dan, dapat upah, juga dapat, teknologi. Itulah yang dikatakan, diberikan informasi. Nah, informasi yang diberikan itu, adalah, pengetahuan, baru. Sehingga, semangat, petani tradisional, disimpan, baik-baik, dikembangkan, baik-baik, modern system. Dikenalkan, pada, spirit tinggi tadi. Traditional system, dengan, paduan, modern system. Itulah, yang namanya, tradisional, kontemporer. dipadukan, secara, adil, dan manusiawi. Bagaimana, disatukan, petani terlibat, masyarakat desa terlibat, mendapatkan upah, itu adil, manusiawi, setelah itu, diajak bersama. Entah itu, kemitraan, apa namanya, istilah itu, apa? Istilah, plasma, dan, inti plasma. Apalah istilahnya? Istilah tidak penting. Yang penting, petani, dan masyarakat desa itu, ikut masuk dalam proyek, pembukaan, atau konsolidasi lahan, untuk pertanian pangan itu. Apapun nanti namanya, tidak terlalu muluk. Kita punya bahasa, lumbung pangan. Saya mau jangan diinggris-inggriskan, orang tidak mengerti. Nah, apa itu? Food? Eh, Belum tentu benar itu, food estate, kok lumbung pangan. Eh? Belum tentu benar. Ya, lumbung pangan saja. Apa? Lumbung pangan itu, tradisi. Tradisi bangsa. Kalau food estate, tidak tahu. Lumbung, Lumbung itu artinya, satu tempat, yang terjaga rapi, baik dari penyakit, maupun dari hama. Diisilah pangan. Pangan yang tentunya, bukan pangan yang siap saji, tapi simpanan pangan, untuk ke depan. Terkala, musim padeklek, bisa digunakan. Itu namanya lumbung pangan. Saudara-saudara, kita bisa menghitung, kalau tempat yang kita tempati itu nanti, namanya Halmahera Barat, penduduknya, 143.000, sampai 146.000. Coba dihitung. 120.000. 120.000. Satu orang, satu tahun. Kali 143.000. Berapa itu kilogramnya? Dibagi seribu. Berapa ton itu? Tidak banyak kan? Coba berapa itu? Kalkulator yang cepat. Berapa? 17.160 ton. 17.160 ton. Mari kita hitung. Itu sedikit sekali keperluannya. keperluan lahannya itu sedikit sekali. Andainya yang 100 ini dijadikan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, artinya dalam kuartal kedua, itu tempat sudah bisa menghasilkan. Ketiganya sudah bisa menghasilkan. lahan bukaan baru itu biasanya syukur. Kita ambil saja 5 ton. 5 ton kali 100. 500 ton. 500 ton dibagi kali seribu. 5 kali seribu. 500 kali seribu. 500 ribu. Dibagi 120. Berapa? sudah 4.166 kepala yang bisa makan. Prosentasikan dibagi 143.000 kali seratus. Dibagi 143.000 kali seratus. 2,9 persen. Wujud. Yang namanya lumbung pangan itu wujud. Membuka seratus, jadi seratus, menghasilkan. Membuka ribu-ribu juta hektare yang jadi hanya 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 100.000.000.000.000.000,000.000.000,000.000.000,000.000.000.000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. jadi kegagalan itu karena ada ruang ko, enrop, ensi korupsi gak gagal-gagal amat kalau tidak ada korupsi kalau seribu, ya paling tidak 500 lah itu gak gagal, itu sudah bisa sesumber walaupun jadi 500 itu juga ada ruang korupsinya kalau 100 jadi 100 0 korupsi rakyat tidak bisa menikmati teknologinya tidak ketahuan amblasnya kemana itu dananya wallahu'alam bis soha